Optik melawai Yang berikutnya kami sudah berbelanja berbagai masalah dan kami dan Bang Dul sudah memahami itu. Ini kita mengadakan rapat tim sukses pemenangan Mas Pram Bang Dul yang pertama kali. Hadir juga Calontong, jadi ada Mas, ada Bang, ada Cak. Acara yang pertama tentunya kita saling memperkenalkan. Yang kedua adalah apa yang menjadi prinsip dari tim pemenangan ini. Saya dan Bang Dul menyampaikan bahwa politiknya harus politik yang gembira. Maka tadi kami tertawa, terbak-bak, bersorak-sorak karena saya beruntung cawagup saya ini lucu banget, ketua tim suksesnya lebih lucu lagi. Jadi ketawa sampai hampir seperti menangis. Tetapi intinya adalah bahwa kami ingin dalam berpolitik ini politik yang gembira. Yang kedua, kami semua bersepakat bahwa tidak menggunakan politik identitas, tidak ada hal yang berkaitan dengan etnisitas. Jadi kami betul-betul akan beradu program, gagasan, visi, dan juga yang tidak kalah pentingnya bagaimana menyelesaikan persoalan masyarakat Jakarta, persoalan rakyat Jakarta. Yang berikutnya kami sudah berbelanja berbagai masalah, dan kami dan Bang Dul sudah memahami itu. nanti biar Calontong yang menyampaikan antara saya dan Bang Dul bedanya apa. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, karena waktu sudah tidak terlalu lama, maksimum dua bulan lebih sedikit, sehingga sekarang ini kami berdua sudah siap semuanya, termasuk visi, misi, program, dan yang lainnya. Sekali lagi, dalam rapat tadi kami bersepakat bahwa soliditas, persatuan, dan juga bagaimana berkomunikasi yang baik dengan masyarakat, dengan pemilih Jakarta, door to door, dari gang ke gang akan kami lakukan. Dan kami yakin bahwa masyarakat Jakarta pasti melihat apa yang menjadi kesungguhan saya dan Bang Dul dan juga Calontong dalam Pilgub, Pilwagub Jakarta kali ini. Itulah dari saya, Bang Dul kami, silakan. Ya, terima kasih Pak Mas Bram. Teman-teman sekalian tentu saja keuntungan bagi kami berkunjung kepada para mantan gubernur. Artinya kami ingin menyelesaikan semua sisa masalah yang memang dulu pernah dikerjakan. Karena dalam kepemerintahan sebetulnya tidak ada yang baru, kita hanya melanjutkan apa yang dibangun, kecuali memang kita anggap penting, baru kita bisa. Itu pun kita sudah siapkan. Apa saja misalnya kita akan memasang CCTV di RTRW, kemudian kita akan membuat balai rakyat, kemudian kita akan meningkatkan insentif RTRW, jadi ada beberapa program memang kita ingin lakukan. Nah tentu saja hari ini, ya Calontong lah yang akan memimpin kita sebagai ketua, mungkin dari saya itu saja, supaya apa yang beliau tahu tentang Jakarta. kayaknya lagi Allah. sub indo by broth3rmax di antara banyak sumber informasi kami layak dipercaya karena kami menggali lebih dalam berpihak pada kebenaran berpegang pada data dan fakta agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV independen terpercaya